Urib niku Kabeh kersanai Allah Caranya mikir Tiang-tiang sing jaduk-jaduk Disik ya mati, nabi Kepuntut, tiang-tiang soleh Kepuntut, tiang-tiang dolim Kepuntut, kalau betul mereka Ingin menjaga kehidupan Berarti kalau betul mereka kuasa Kan tidak kepuntut, hidup selamanya Nyatanya dah mati Berarti urib mati namun kersanai Allah Misalnya saman berpikir Lalu Ini yang penting Kulaturahkan tengah jimri Kulaturahkan tengah jimri Akhir-akhirnya sering sholat Liyah lika man halaka Ambayinati wayahya man hayyan Ambayinati Tugasi ulama ini jelas Ayat-ayatnya pengiran Sampai kita bedai Sekarang sampai anda hidup itu Tahu alasannya enggak, kenapa anda hidup Kenapa kita masih hidup, enggak tahu Kenapa anda wujud, juga enggak tahu Kita pernah enggak ada Tahu-tahu ada Juga enggak tahu alasannya kenapa Yang jelas di luar ikhtiar kita Setelah kita katanya punya akal Saya bilang lagi Setelah kita katanya punya akal Terus bilang Kita masih hidup karena orang Karena enggak kena penyakit Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Terus kita bilang Hidup Jadi kita atas nama kebodohan Bilang kita hidup Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Semuanya normal Mata kita hidup Lalu kapan kita mati Setelah jantungnya rusak Paru-parunya rusak Terus kita mati Tapi orang yang sama Kalau ada bilang Berarti yang menjadikan hidup itu Jantung dan paru-paru Lalu berarti zaman kita belum hidup Itu jantung dan paru-paru Harus ada dulu Karena itu yang bikin hidup Ya ada juga Dulu ya ada juga Ya kalau jantung dan paru-paru Semuanya normal Menjadikan kita hidup Berarti jantung dan paru-paru Harus wujud dulu-dulu Karena itu yang menciptakan kita hidup Ya ada juga ya Yang enggak tahu Paling-paling nanti statusnya Paru-paru jantung Hanya dipakai alat Tuhan Untuk menjadikan ada kehidupan Yang kita kira ada Padahal sebetulnya Kehidupan ini juga enggak ada Karena kita enggak tahu Yang diberikan itu apa Orang-orang Yang diberikan itu apa Ulama kabus yang ngalir-ngalir Yang diberikan itu apa Orang-orang mati Ini tidak ada Karena itu Ada yang bisa jelas Karena ini Yang diberikan Al-hayat ditulmahmat Yang diberikan itu Orang-orang mati Karena enggak bisa dijelaskan Coba Anda menjelaskan Ada yang diberikan itu apa Ada nyawanya Nyawa itu di mana Terus dia tempatnya di mana Oh tempatnya di jantung Ini-ini Apa yang bisa dijelaskan Nah Ketika hidup Anda Enggak bisa Anda jelaskan Kudunis Obenwaya tangi Songkok kubur Juga enggak bisa dijelaskan Karena wujud kita Ya datang Tanpa diundang Dan tanpa ikhtiar kita Nanti Tangi Songkok kubur Ya orang Enggak ikhtiar Sama kan Sama-sama Ada kesimpulan Lillahi Rabbil Alamin Tapi manusia atas nama akal Sawangan ini hidup ini ada alasannya Karena kita ditangi Apa Ada bapak ibu Terus kita jadi wujud Lucu kan Hidup ini disebut ada sebabnya Tapi nanti mati Songkok kubur Terus tangi menah Dia dianggap Enggak punya penyebab Alasannya Sudah dilemah kok Ada menang Cara ini Pada zaman kita Ada Jadi ada Cara ini Makanya Kalau suruh Balik-balik Bilang Jika tangi Songkok kubur Riku mohal Berarti wujudnya Nabi Adam Dan wujud yang sekarang Lebih mohal Karena tanpa sebab Ini tanpa Apa? Sepat Yang Aneh Nabi Adam Sampai Sampai Jadi Ruh Gentayangan Bisa Apa Diutang Di kasus Di menan Aneh Aneh Wujud yang sekarang Karena wujud nanti Orang-orang Masar Wujud dari Wujud yang Sudah ada Sementara Wujud kita yang sekarang Dari Tidak ada Manusia itu Harus ingat Bahwa dia Pernah Tidak ada Dari Tidak ada Ini Menjadi ada Adalah Ayat Bahwa Wujudnya Dia Tidak Ikhtiarnya Dia Sendik Setan Dinyak Pengeran Kalau Dini Kok Nyebah Setan 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 Melok Gawai Langit Bumi Apa Setan Gawai Awai Dewi Berpenampilan Setan Setan Tidak ada Bumi Bumi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Setan Setan Berbun Rokok Berarti Setan Selain Tidak ada Setan Selain Setan Satu siapa-siapa terus wujul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Jadi urib kula mati kula seganten ikhtiar kula namung kagungannya apa? Denganlah syarikat lampun buatan antan yang sintan mawan buatan antan yang ngatur niku. Sebabillah jika umir tu wa anan apa minal muslimin. Dan dengan keyakinan niki itu diperintah. Jadi dunga ifti tahu senajan tempatan wajib. Tapi itu filosofi dalam hidup. Kersananya jenengan nopo. Belok dunia ini pun bar. Urib ya. Kersananya pengiran ya mati kersananya pengiran.